Halo teman-teman semuanya dapat kita lihat di sini di video ini ya teman-teman ini ini tali tas yang lagi putus jadi di video ini kita akan membenarkan tali tas yang lagi putus ini ya teman-temannya tanpa harus kita bawa ke tukang servis tas dan tanpa harus kita jahit ya teman-temannya kita benerin aja sendiri di rumah teman-teman kalau begitu teman-teman Mari kita saksikan videonya cara menyambung tali tas yang telah putus ya teman-temannya kita saksikan saja bersama-sama cara menyambung tasnya Oke teman-temannya dapat kita saksikan di video ini pertama kita putar dulu keatas gantungan atau telinga yang ada di gantungan tasnya yang temannya yang mau kita benerin teman-teman kita harus menggunakan tang penjepit kali ini kita gunakan dua tang ya teman-temannya supaya kita dapat membuka besi atau telinga yang ada buat gantungan tas tersebut teman-teman kita tarik kuat-kuat ya teman-temannya kita tarik sehingga ada celahnya teman-temannya kita tarik kuat-kuat sehingga dapat rongga seperti ini ya teman-temannya jadi setelah dia berjarak kita gampang lagi teman-teman kita masukkan saja tali tas yang telah putus tadi ya teman-temannya Oh ternyata kita putuskan aja nih teman-temannya kita buang aja nih yang besi penyangkut yang tidak berguna nah ini ya teman-temannya besi penyangkut yang telah patah ini kita buang saja teman-temannya seperti kita lihat bersama di video ini teman-teman jadi kita buang besi penyangkut yang telah patah jadi tali tasnya kita masukkan di telinga tas tadi yang telah kita bikin rongga tadi ya teman-temannya dengan menggunakan dua buah tang tadi teman-temannya sehingga setelah tali tasnya telah masuk gantungan atau telinga tas tadi tersebut kita jepit lagi kuat-kuat ya teman-temannya menggunakan tang seperti ini ya teman-temannya nah sehingga telinga tasnya merapat lagi ya teman-temannya dapat kita lihat bersama-sama teman-teman kita jepit kuat-kuat lagi ya teman-temannya oke dengan demikian tali tas yang telah putus tadi dari gantungannya dapat berfungsi kembali ya teman-temannya berfungsi lagi dengan efektif jadi kita tidak perlu mengantarkannya ke reparasi tas atau di sini kita tidak perlu ada jahit menjahit ya teman-temannya kali tas yang tadinya telah putus menjadi bagus kembali ya teman-temannya karena tasnya sendiri kelihatan masih bagus juga ya teman-teman dan dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya oke teman-teman demikianlah video ini dibuat cara mengganti atau mengemenarkan tali tas yang telah putus tanpa harus menjahit ya teman-temannya selamat menikmati